Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hirsono Arief dari Forum News Network. Andai saja ini terjadi di negara-negara demokrasi, negara-negara yang bebas, maka para pejabat yang terlibat dalam skandal ini harusnya sudah mengundurkan diri. Namun karena ini terjadi di negara Wakanda, bukan, maksud saya terjadi di Indonesia, negara yang sekarang ini mendapat julukan sebagai negara partly free atau tidak sepenuhnya bebas, atau negara yang disebut sebagai pseudo-demokrasi. Jadi demokrasinya itu, ya demokrasi dalam bayang-bayang gitu, maka kita tidak berharap terlalu banyak. Sejumlah pejabat tinggi negara ternyata itu sudah mendapat vaksin ketiga atau yang dikenal sebagai bolster atau vaksin penguat. Info sensitif itu terungkap dalam obrolan ringan antara Presiden Jokowi dengan para petinggi negara, dan juga dengan kepala daerah di Samarinda hari Selasa lalu. Ini soal yang sangat serius karena melibatkan seorang Presiden. Obrolan tersebut secara tak sengaja itu terungkap dalam tayangan siaran langsung atau kita kenal sebagai live streaming dari channel YouTube Sekretariat Presiden. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengaku sudah mendapat suntikan ketiga atau bolster dengan vaksin Moderna. Sementara Panglima TNI menggunakan vaksin Nusantara. Percakapan yang bocor ke publik itu segera mengundang kontroversi. Banyak sekali para pengamat kebijakan publik, kemudian juga para relawan COVID yang mengecam adanya fakta itu. Dan menyadari hal itu, Sekretariat Presiden kemudian segera menyunting tayangan tersebut dan menghilangkan bagian dari percakapan antara Presiden Jokowi dengan para pejabat tinggi negara dan kepala daerah tadi. Namun sejumlah media itu sudah terlanjur menyiarkannya. Dan potongan percakapannya juga beredar sangat masif di media sosial. Ini salah satunya saya ambil dari akun Vibis Media. Sudah dua kali, kemudian vaksin Nusantara. Vaksin rawat. Ya, terlihatnya sih kok. Angga benar-benar segera benar-benar. Mendahului kita. Belum Nusantara, belum? Belum, belum, belum. Oh, udah. Mungkin coba dulu, Pak. Kalau aman, kalau kita aman, kalau kita aman, kalau kita aman. Kalau kita aman, kalau kita hidup soalnya. Iya, kalau Nusantara seperti itu. Aku tidak tahu. Pak Anu dah? Nusantara? Kami yang diberikan. Kitornya, Pak, masuk naik 15.000. Yang apa itu? Pak Nusantara. Nusantara? Ketiburnya lah. Dan itu selamanya, Pak. Kalau itu, katanya selamanya. Ya, umur putih. Pak Anu, apa-apa ini aja? Ambil, Nusantara? Tidak. Tidak, tidak ngajak-ngajak kita ya? Nah, ini, ini, ini. Pak Anu, saya ke Madhander, Pak. Kita coba dulu, Pak. Kalau mau coba, kan nggak bisa? Oh, nggak apa-apa, yang disitu, sih. Tidak harus, anus. Kitornya bisa, sudah anus. Oh, belum. Oh, belum. Oh, belum. Yang ini, yang bussor, ya? Oh, enggak. Ya, yang ini. Yang terlibat dalam percakapan tadi, seperti terlihat di video, itu adalah Satu, Presiden Jokowi, Adam Memhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderalist Yosikit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Percakapan berlangsung sangat santai, bahkan dalam diselang-seling dengan guruan-guruan, gitu ya. Presiden Jokowi juga banyak tertawa dan tersenyum, dan dia malah bisa mencandai para pejabat yang salah satunya disebut, Pali Kota Samarinda, disebutnya sudah kelihatan seger-seger, gitu. Namun, implikasi dari percakapan itu, terutama secara etik atau praktek berkenegaraan, ini sungguh-sungguh sangat serius. Jadi nggak boleh dianggap main-main. Di negara-negara lain yang menjunjung tinggi etika dan faksun bernegara dengan baik, ini jelas merupakan skandala besar. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam praktek lancung semacam ini biasanya langsung mengundurkan diri. Nggak usah diminta. Atau kalau tidak segera mengundurkan diri, pasti akan mendapatkan besakan, terutama dari kalangan parlamen dan juga kalangan oposisi. Tapi masalahnya seperti kita ketahui sekarang, oposisi di Indonesia itu sangat lemah. Semua partai sekarang ini inginnya bergabung ke pemerintahan. Yang terakhir, kita tahu ya, PAN sudah secara resmi ikut dalam rapat dengan Presiden di Istana dan disebut sebagai mitra baru koalisi. Belum tahu konsesi jabatannya apa. Jadi, kita tidak berharap banyak. Apalagi juga kita tahu media-media sekarang, terutama media-media konvensional, sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi, jangan terlalu berharap banyak bahwa kasus ini akan berujung pada pengunduran diri dan dibongkarnya skandal ini. Jangan terlalu banyak. Itu hanya terjadi di negara lain, tidak di negara kita. Fakta ini, fakta yang terungkap ini kan menunjukkan kepada kita betapa para pejabat kita itu sangat egois, servis, mementingkan diri sendiri, dan sekaligus arogan dalam mengundangkan dan memanfaatkan kekuasaannya. Vaksin ketiga itu, sebagaimana surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu hanya digunakan untuk para tenaga kesehatan. Hal itu sangat dimalumi ya, karena para tenaga kesehatan itu merupakan individu yang berisiko terpapar langsung penularan COVID-19. Anda sering menyaksikan bagaimana para tenaga kesehatan itu menggunakan hasmat, pakaian yang sangat tebal, dan mereka bekerja berjam-jam menghadapi, berjibaku langsung menangani para penerita COVID-19, mereka yang tertulat dan positif COVID-19, ya wajar kalau mereka itu memang harus mendapat prioritas utama. Apalagi kita sudah punya bukti bahwa ribuan tenaga makes, tenaga kesehatan itu yang gugur karena COVID-19. Sampai tanggal 25 Agustus saja, berdasarkan data dari lapor COVID-19, itu sebanyak 1.967 orang tenaga kesehatan yang gugur karena COVID. Tenaga dokter, termasuk spesialis dan profesor yang gugur, sampai tanggal 3 Agustus. Saya kira datanya sudah bertambah lagi itu, sudah mencapai 640 orang, dan akan terus bertambah. Ini nggak main-main ya, karena untuk mencetak seorang tenaga dokter, apalagi tenaga dokter maksud saya, apalagi spesialis dan profesor, itu perlu waktu yang sangat lama dan juga tidak mudah. Dan itu kita juga sadari bahwa rasio antara tenaga kesehatan dengan penduduk kita itu jumlahnya sangat rendah. Tetapi karena COVID, ribuan dari mereka harus gugur, meninggal dunia berhadapan, karena mereka yang langsung berada di garda, terhadap menangani para orang-orang yang terpapar COVID. Sampai tanggal 25 Agustus 2021 ini, saya mengutip pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ya, jumlah tenaga kesehatan yang sudah mendapat vaksin ketiga itu baru 450 ribu orang. Berapa totalnya? Itu baru 34 persen. Jadi baru 34 persen yang sudah mendapatkan vaksin ketiga, ini para pejabat kita justru ikut-ikutan mendapatkan vaksin ketiga. Bagaimana dengan rakyat biasa? Jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua itu hingga Jumat, ini saya kutip lagi dari data Kementerian Kesehatan, baru mencapai 30.753.137 orang. Atau baru 14,77 persen. Sementara itu jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama ya. Dosis pertama itu juga masih sangat kecil, angkanya sekitar 56 jutaan atau 27,13 persen. Departemen Kesehatan melalui juru bicaranya Dr. Siti Nadia Tremizi itu pada hari Senin 23 Agustus. Jadi sehari sebelum pembicaraan Presiden Jokowi dengan para petinggi negara itu, menegaskan bahwa vaksin Moderna hanya untuk para tenaga nakes. Tidak ada, ini sangat ditekankan bahwa tidak ada vaksin ketiga untuk masyarakat, dan tentu saja para pejabat negara non nakes. Vaksin Moderna ini masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Agustus lalu. Jadi merupakan sumbangan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan pemerintah Amerika Serikat menyumbang sebanyak 4 juta dosis vaksin, dan yang sudah tiba itu sebanyak 3,5 juta dosis vaksin. Vaksin-vaksin tersebut kemudian didistribusikan ke daerah-daerah melalui Dinas Kesehatan Setempat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR kemarin, hari Rabu, tidak mau menanggapi secara langsung pertanyaan anggota DPR RI soal adanya vaksin ketiga. Dan tidak juga seperti biasanya, ini anggota-anggota DPR itu juga tidak ngotot, tidak mencecar Menteri Kesehatan. Mengapa ada pejabat negara yang sudah mendapat suntikan ketiga, vaksin ketiga dengan menggunakan Moderna? Hanya saja kepada wartawan, Departemen Kesehatan kembali menegaskan bahwa vaksin ketiga itu hanya untuk tenaga nakas. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rehn Rondonuwu, dia mengatakan bahwa Moderna itu sebagai boster hanya boleh diberikan kepada para tenaga kesehatan. Jadi menurut Maxi, Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan surat edaran soal ini. Edaran itu kata dia sudah kami sampaikan dan sudah tiga kali dibuat edaran. Hanya untuk nakas. Itu kata Maxi kepada wartawan sesuai rapat kerja dengan Komisi 9 kemarin. Setelah ribut-ribut adanya bukti bahwa vaksin tersebut digunakan pejabat negara, Departemen Kesehatan, kata Maxi, kembali mengeluarkan surat edaran. Jadi kami mengimbau dan sekaligus edaran tertulis karena ada desakan bahwa ada orang yang bukan tenaga kesehatan sudah mulai mendapat dosis ketiga. Jadi kata Maxi dia langsung membuat surat edaran, mengingatkan dan menegur kepala-kepala dinas. Ini menurut Maxi, ketika sebelum diedarkan vaksin ini ke daerah-daerah itu Kementerian Kesehatan sudah membuat fakta integritas. Bahwa kepala dinas dan kepala rumah sakit itu tidak boleh memberikan dosis ketiga kepada tenaga non-kesehatan. Heboh vaksin ketiga untuk tenaga non-kesehatan ini sebenarnya bukan untuk pertama kali ya. Akhir Juli lalu itu publik juga dihebohkan itu postingan seorang influencer yang mengaku sudah mendapat vaksin ketiga. Yang lebih heboh lagi karena dia itu mengunggah lokasi vaksin itu di gedung DPRD-DKI. Namun setelah heboh, unggahannya segera dihapus. Dan pada waktu itu baik Departemen Kesehatan maupun DPRD-DKI sudah membanta. Case close lah pada waktu itu. Tapi kali ini sulit ya untuk dibanta. Yang jelas kan kita sudah mendapat pengakuan. Itu pengakuan dari Gubernur Kalimantan Timur Ishanur di depan kepada Presiden dan sejumlah penjabat tinggi lainnya. Dia sudah mendapatkan vaksin ketiga dan dengan jelas di situ dia menyebut vaksinnya adalah vaksin Moderna. Sementara kalau Pak Kalimantan ini menyebutnya adalah vaksin Nusantara. Saya jadi berpikir dan menduga-duga. Tidak menutup kemungkinan ya banyak pejabat lain yang sudah mendapat vaksin ketiga. Tidak perlu kaget sebenarnya ya kita kalau melihat kelakuan para pejabat seperti ini ya. Kita ingatkan bagaimana pada waktu itu ada sejumlah pejabat juga terungkap belakangan bahwa dia menutupi fakta sudah tertular COVID-19. Ini kan berkaitan dengan kasusnya Habib Rizik Siap yang dihubur-hubur oleh aparat negara karena dia dituding dia menyembunyikan hasil swab yang menyatakan dia positif COVID-19. Dan bahkan kita tahu kemudian dia dihukum sangat berat oleh pengadilan negeri Jakarta. Hukuman 6 tahun dalam kasus swab di rumah sakit UMI. Sementara belakang kita tahu Menko Equin yang Erlangga Hartarto yang menjadi pejabat penanggung jawab untuk penanganan COVID-19 ini ternyata dia juga pernah terkena COVID-19 dan tidak pernah mengaku pada publik. Fakta bahwa Erlangga Hartarto itu pernah positif COVID-19 karena dia kemudian mendaftar sebagai donor konvalesen. Ini adalah donor plasma mereka-mereka yang sudah positif COVID-19. Terlalu banyak praktik lancung yang dilakukan oleh kekuasaan. Nah bayangkan ya di tengah masyarakat lain yang antri, nggak kebagian vaksin, itu pejabat kita dengan santainya mengatakan sudah dapat vaksin ketiga. Dan urgenisinya apa sih? Mereka ini kan juga bukan tenaga kesehatan. Mereka ini kan bisa diatur protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dan kemudian fasilitas kesehatan dan lain-lain mereka sudah terjamin. Sementara kita masih banyak sekali jutaan rakyat kita yang vaksin pertama saja belum dapat. Dan yang lebih menyedihkan lagi bahwa itu disampaikan kepada Presiden dan Presiden juga terkesan anten-anten saja ya. Tidak bereaksi atau menegur sang pejabat. Kalau kita lihat tadi, dari videonya kan Presiden malah tertawa-tawa. Jadi menurut Presiden jangan-jangan ini juga bukan persoalan yang serius. Atau jangan-jangan Presiden nggak tahu bahwa itu regulasinya menurut Menteri Kesehatan itu hanya vaksin ketiga itu hanya untuk para tenaga kesehatan. Nah untungnya di situ Presiden Jokowi mengaku bahwa belum mendapat vaksin ketiga dan menunggu vaksin ketiganya dengan merek khusus ini Pfizer. Ini kalau bocor ke publik juga nanti orang banyak berebut, orang tidak mau divaksin dengan Moderna. Karena di DKI Jakarta sekarang vaksin Moderna itu juga bisa digunakan untuk tenaga non-kesehatan. Tapi dengan catatan mereka itu baru pertama kali mendapat vaksin. Jadi mereka yang belum mendapat vaksin akan mendapatkan vaksin Moderna. Yang juga harus kita betul-betul cermati, jangan lupa ya bahwa vaksin Moderna itu merupakan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Para pejabat Departemen Kesehatan dan DINKES juga sudah menandatangani fakta integritas bahwa hanya memberikan kepada tenaga kesehatan. Jangan dianggap remeh ya. Pertama ini jelas merusak kredibilitas para pejabat di mata publik. Mereka seperti para nahkoda, nahkoda kapal yang meninggalkan kapal yang akan tenggelam. Dan kemudian membiarkan para pengumpangnya itu tenggelam. Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab dan biasanya kalau ada seorang nahkoda semacam ini dan dia bisa selamat, dia akan disidang dan dia akan dikenakan hukuman pidana. Ini sangat berat meninggalkan tanggung jawab ketika kapal menjelang tenggelam. Situasi di Indonesia ini kan seperti itu. Situasinya sungguh sangat darurat, krisis pandemi yang diakibatkan oleh pandemi. Dan harusnya para pejabat itu berdiri di depan. Mereka paling bertanggung jawab dan jangan lari ketika ada persoalan yang mengancam. Jangan lari ketika kapal akan tenggelam. Yang kedua, vaksin ini bantuan dari negara lain. Ini jelas merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional, khususnya Amerika Serikat yang memberi bantuan. Amerika bisa-bisa mikir, bukan hanya Amerika, saya kira negara-negara lain nanti mau mikir kalau mau memberi bantuan kepada pemerintah Indonesia. Ini jangan-jangan tidak disalurkan kepada masyarakatnya, jangan-jangan hanya digunakan oleh para pejabat tinggi dan kemudian kroni-kroninya. Ini betul-betul gawat. Saya tidak tahu mau berkata apa lagi. Negara ini betul-betul sudah mengalami pembusukan di sana-sini karena mentalitas dari para pejabatnya yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Mereka tidak peduli bagaimana keselamatan rakyat, yang penting mereka lebih dulu selamat. Saya Hirsu Narif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!